salam sukses dan salam sehat dari studi biologi bahasan kita pada pertemuan ini adalah tentang peranan bakteri bagi kehidupan manusia tolong diikuti ya nah peranannya itu lebih kurang 90% bakteri itu menguntungkan manusia hanya sedikit peranannya yang merugikan nah kita bahas dulu peranan yang merugikan pertama menyebabkan penyakit pada manusia nah berikut ini adalah contoh penyakit pada manusia yang disebabkan oleh bakteri tentu kalau penyebab ini itu bakteri bisa diobati dengan mengkonsumsi antibiotik ini nama bakterinya ini penyakit yang ditemburkan jadi rata-rata jenis penyakitnya diambil dari nama penunjuk spesies bagian kedua dari bakteri itu kita lihat salmonella tiposa menyebabkan penyakit tipus tiposa tipus sigilla dysentriae menyebabkan dysentri dysentri basiler karena ada nanti dysentri amuba dysentri yang disebabkan oleh protojoa jadi ini dysentri basiler disebabkan oleh bakteri fibrio cholera atau fibrio coma bentuknya seperti fibrion seperti coma tanda baca itu ya itu menyebabkan cholera korine bakterium dipteriae menyebabkan diptiri yaitu infeksi saluran pernafasan atas dipelukokus penemonia radang paru-paru atau penemonia mycobacterium tuberculosis mycobacterium tuberculosis tbc paru clostridium tetanik menyebabkan penyakit tetanus berdetelapertutis menyebabkan batuk rejan atau disebut pertusis batuk yang apa dia panjang dan lama sembuhnya itu ada orang bilang batuk seratus hari sulit sembuh nesiri agonor hoe ini menyebabkan kencing nanah ya orang kencingnya air tapi ini kencingnya nanah bukan kencing nanah maksudnya kencingnya nanah treponema pallidium menyebabkan penyakit spilis atau lues atau raja singa kenapa disebut raja ini kan raja singa padahal penyakitan nah nesiri agonor hoe dan treponema pallidium ini menerang organ reproduksi lalu mycobacterium leprae menyebabkan penyakit lepra atau kusta yaitu penyakit kulit lalu pasterella pestis menyebabkan penyakit pes atau penyakit sampar ini pektornya kutu tikus lalu berikutnya menghasilkan racun berupa eksotoksin contohnya bakteri pesodomonas cocovenans menghasilkan racun nama racunnya asam bongrek pada tempe bongrek tempe bongrek itu tempe yang dibuat dari bungkil kelapa colostridium botulinum menghasilkan racun botulin yaitu pada makanan yang dikalengkan dan sudah kadaluarsa maka kalau kita beli makanan kemasan itu atau obat nah kita lihat itu apa tulisan disitu masa kadaluarsanya baik digunakan sebelum tanggal sekian jadi tanggalnya itu itulah batas penggunaan yang bisa gitu ya di luar itu gak bisa lagi dikonsumsi karena kemungkinan besar makanan itu ataupun minuman itu mengandung racun lalu ketiga menyebabkan penyakit pada hewan misalnya yaitu brusella abortus menyebabkan keguguran sapi jadi anak sapi itu gugur dalam rahim streptococcus agalastia menyebabkan radang kalender susu pada sapi basillus antraksis menyebabkan penyakit antraks pada sapi actinomises bovis menyebabkan bengkak pada rahang sapi itu kalau bengkak rahangnya berarti sapi itu gak gak bisa lagi makan nah gitu lalu sitopaga kolumnaris ini menyebabkan penyakit pada ikan dan banyak lagi penyakit pada hewan yang disebabkan oleh bakteri lalu kita bahas dulu peranan yang menguntungkan misalnya bidang pertanian bahwa bakteri itu meningkatkan kesuburan tanah pertama melalui proses nitrifikasi nitrifikasi artinya perubahan amonia menjadi nitrit asam nitrit dan asam nitrat perubahan amonia menjadi asam nitrit dan asam nitrat berarti reaksi nitritikasi itu ada dua tahap reaksi pertama ini disebut reaksi nitritasi ingat ya nitritasi dan reaksi kedua disebut nitratasi inilah udah kita bahas sebenarnya ini pada penggolongan bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan inilah bakteri chemo autotroph jadi NH3 dioksidasi oleh bakteri nitrosokokus dan nitrosomonas menghasilkan asam nitrit dilepaskan H2O dan energi nah karena bakteri ini membentuk asam nitrat asam apa asam nitrit sorry ya asam nitrit dari NH3 maka disebut ini bakteri nitrit ini bakteri nitrit bakteri nitrit gitu ya jadi membentuk asam nitrit bakteri nitrit ada dua bakteri nitrit yaitu nitrosomonas dan nitrosokokus bakteri nitrit lalu ANO2 apa ini ANO2 asam nitrit dioksidasi lagi oleh bakteri nitrobakter ini dioksidasi terbentuk asam nitrat jadi nitrobakteri ini adalah bakteri nitrat nitrosokokus dan nitrosomonas bakteri nitrit menghasilkan yaitu energi energi reaksi ini digunakan bakteri nitrosomol nitrosokokus nitrosomonas nitrobakter energi yang dihasilkan melalui reaksi kimia ini digunakan bakteri untuk membentuk makanan misalnya membentuk karbohidrat ya maka disebut chemo autotroph nah kenapa ini meningkatkan kesuburan tanah nah ingat tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah dalam dua bentuk pertama ion ammonium NH4 positif ini ya NH4 positif ini namanya ion ammonium lalu bentuk kedua senewa nitrogen yang bisa diperoleh dari tanah adalah dalam bentuk ion nitrat selain yang dua ini senewa nitrogen itu gak bisa digunakan tumbuhan jadi akar tumbuhan itu hanya bisa mengambil nitrogen dari tanah dalam dua bentuk ion ammonium NH4 positif ion nitrat NO3 negatif jadi melalui nitrifikasi akan tersedia asam nitrat dalam tanah oke asam nitrat ini nanti kalau dalam kimia akan mengalami ionisasi menjadi H positif ya menjadi H positif ditambah dengan ya ini ada 2 H positif ini kan 2 apa ini dia ada 2 HNO3 tadi berarti H positif ditambah dengan yaitu ion nitrat ini NO3 NO3 negatif inilah namanya ion nitrat jadi dengan adanya nitrifikasi akan tersedia nanti ion nitrat dalam tanah yang bisa diserap akar inilah sumber nitrogen nitrogen ini digunakan tumbuhan untuk membentuk protein digunakan tumbuhan untuk membentuk protein lalu cara kedua bakteri itu meningkatkan kesuburan tanah adalah melalui fiksasi N2 dari udara pengikatan nitrogen dari udara jadi kandungan udara yang paling banyak adalah nitrogen dalam bentuk diatomik yaitu N2 lebih kurang 78% ya 78% volume volume for volume udara itu adalah nitrogen nanti kadar jet itu akan kalian perjari di kimia lebih kurang 78% V udara itu adalah N2 tapi tumbuhan tidak mampu mengikatnya itu maka selalu kalau kita lihat itu di pertanian selalu diberikan pupuk yang mengandung nitrogen misalnya urea nah ada beberapa bakteri yang bisa mengikat N2 dari udara ada yang bisa mengikat secara langsung yaitu bakteri Clostridium SP dan Agotobacter SP berarti bakteri ini meningkatkan kesuburan tanah karena menambah kadar nitrogen dalam tanah lalu ada yang secara simbiosis mutualisme bekerjasama dengan organisme lain itulah bakteri Rijobium leguminosarum bersimbiosis dengan akar tumbuhan polong-polongan atau kacang-kacangan jadi bersimbiosis dengan akar tumbuhan itu jadi kalau misalnya kita lihat itu akar polong-polongan atau kacang-kacangan itu jadi pada akar itu misalnya ini akar ya kita lihat misalnya akarnya itu ini permukaan tanah ini misalnya akar di akar itu ada disana nanti namanya apa ini bintil akar seperti apa ini bulatan gini ada bintil akar jadi di dalam bintil akar ini ada bakteri Rijobium bakteri Rijobium Rijo artinya sebabnya akar lalu bakteri Rijobium itu nanti akan mampu mengikat N2 dari udara bersimbiosis dengan tumbuhan ini tadi jadi tumbuhan polong-polongan dan kacang-kacangan ini karena mampu mengikat N2 dari udara bekerja sama dengan bakteri Rijobium inilah yang disebut tumbuhan yaitu pupuk hijau tumbuhan hijau yang mampu meningkatkan kesuburan tanah melalui pengikatan nitrogen dari udara lalu bidang kesehatan yaitu beberapa jenis bakteri mampu menghasilkan antibiotik 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 apa itu antibiotik nah coba bisa kamu catat apa definisi antibiotik antibiotik adalah jet kimia yang dihasilkan oleh suatu mikroba jet kimia yang dihasilkan oleh suatu mikroba yang mampu membunuh mikroba lain jet kimia yang dihasilkan oleh suatu mikroba yang mampu membunuh mikroba lain itulah antibiotik jadi bidang kesehatan dia beberapa jenis bakteri itu menghasilkan antibiotik ini obatkan antibiotik antibiotik nah misalnya bakteri bacillus brevis menghasilkan antibiotik terotrisin bacillus polimiksa menghasilkan antibiotik polimiksin bacillus substilis menghasilkan bacitrasin ini nama-nama antibiotik streptomyces aurofasien menghasilkan auromisin streptomyces gracius menghasilkan streptomycin streptomycin ini inilah obat tbc ya tbc nah gini lalu streptomyces panazuela menghasilkan chloromycelin ini contoh bakteri penghasil antibiotik antibiotik nah lalu bidang produksi pangan dan minuman pangan dan minuman kita ambil contoh disini misalnya lactobacillus bulgaricus bulgaricus ini ya bulgaricus c ini bulgaricus yaitu berperan dalam produksi yoghurt atau sering kita sebut namanya yakul lactobacillus sp yaitu bisa memproduksi asinan buah ya asinan buah atau buah yang diawetkan itu dihasinkan leuconostoc ceremoris ini dalam memproduksi mentega pediococcus seripis ya misalnya produksi sosis streptococcus lactis pembuatan keju asetobacter silinum produksi nata dekoko produksi nata dekoko asetobacter sp yaitu produksi asam cuka atau asam aseta nah masih banyak jenis makanan dan minuman yang menggunakan bakteri dalam proses pembuatannya nah ini nanti ada dibahas khusus itu di pelajaran kelas 12 itu biologi semester genap itu tentang bioteknologi jadi sangat berperan ini bakteri itu banyak terlibat dalam industri makanan lalu produksi juga asam amino produksi vitamin dan sebagainya nah untuk menambah wawasan kita itu coba kamu cari contoh-contoh yang lain tentang yaitu peranan bakteri dalam memproduksi makanan dan minuman dan yang kedua coba kamu lihat itu apa kamu buka bisa dari buku-buku atau dari internet bagaimana cara pembuatan nata dekoko bagaimana cara pembuatan nata dekoko sampai disini dulu pertemuan kita pada sesion ini atas perhatiannya kita sampaikan terima kasih terima kasih